Intro Para santri ini langsung menyerbu ke bus yang sudah tiba di halaman kompleks pondok pesantren Gading Mangu Kejamatan Perak, Kabupaten Jombang pada Sabtu pagi Mereka langsung memasuki bus yang akan mengantarkan para santri ke kota tujuan masing-masing Sementara sebagian santriwati tampak menunggu giliran dengan aneka bekal yang cukup banyak Mereka membawa tas koper besar untuk dibawa pulang ke kampung halaman Raut wajah para santri ini tampak senang dan bahagia Siva salah satu santriwati mengaku bahagia bisa segera berkumpul bersama keluarga untuk merayakan lebaran Dirinya mengaku sudah hampir setahun menuntut ilmu di pesantren tanpa bertemu langsung keluarganya Aneka oleh-oleh dibawa untuk dinikmati bersama keluarga Tiba di Bekasi, santriwati ini akan langsung dijemput oleh pihak keluarga yang sudah menunggunya Gimana rasanya bisa mudik bareng ini? Senang banget Udah dari Januari Iya pengen pulang Setiap nelpon kayak pulang, pulang Persiapannya apa aja ini untuk mudik ini? Ini Baju aleh-oleh Aleh-oleh paling kerudung sih Ya, Quran Quran, hadis Sudah berapa lama sih tidak pulang ini? Harus 7 bulan Kristus Setiap nelpon kembali sampai Januari, Februari, Maret, April 8 Kira-kira nanti di sana dijemput siapa? Ada orang tua Sementara Totor Harjo Humas Pesantren mengatakan Hari ini ada 5 ribu santri yang akan mudik ke sebagian kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek Hingga ke sejumlah kepulauan di luar Jawa Pihak panitia sempat kebingungan Menyiapkan tes antigen sebagai persyaratan mudik santri yang tidak booster Karena peraturan kembali berubah tanpa antigen Pihak pesantre pun akhirnya membatalkan mendatangkan tim medis untuk antigen di tempat sebelum santri berangkat Budik hari ini secara serentak tanggal 23 ini 5 ribu santri Kurang lebih 5 ribu santri Ini tujuannya ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jabodetabek, Sumatra Sumatra sendiri aja itu nanti sekitar 4 bus semuanya untuk Sumatra Setelah seluruh rombongan siap, bus langsung berangkat ke tujuan masing-masing kota Bus akan menurunkan santri setelah ada keluarga yang menjemput di lokasi yang sudah ditentukan Saya Fulmo Alimin, JTV Jombang